Pemerintah menekankan pentingnya sektor UMKM bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat kontribusi dari UMKM terhadap PDB Indonesia menembus angka 60 persen. Namun di tengah banjirnya barang dari luar negeri serta kurangnya inovasi, membuat UMKM sulit berdaya saing. Tahan mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Sekitar 99 persen dari bisnis di Indonesia adalah UMKM, dengan lebih dari 98 persen didominasi oleh perusahaan mikro. UMKM tersebut mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB Indonesia. Banjirnya produk dari luar, terutama Tiongkok serta negara ASEAN lainnya, dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk UMKM, membuat UMKM kalah bersaing dengan produk asing. Pemerintah pun memberikan kemudahan kepada UMKM untuk dapat berkembang, dimulai dengan peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid ke-10 yang memperluas kegiatan usaha UMKM dengan reklasifikasi yang menyederhanakan bidang usaha. Tidak hanya itu, pada akhir Januari lalu, pemerintah meluncurkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau kita. Fasilitas ini menyasar industri kecil dan menengah, di mana industri tersebut membutuhkan impor bahan baku, bahan penolong, hingga mesin. Lewat fasilitas ini nantinya dapat mengurangi biaya produksi hingga 25 persen. Mereka sudah menghitung, mengkalkulasi, kalau harga jual sebelumnya 500 USD, setelah ada kita bisa turun menjadi 300. Ini kan sebuah yang lompatan yang besar sekali, sehingga produk-produk itu bisa bersaing di pasar internasional. Kalau yang tembaga turunnya antara bisa 20-25 persen, artinya apa? Nanti produk-produk kita akan bisa bersaing lebih bagus lagi dengan Iran, dengan India yang produk-produknya hampir mirip-mirip. Jadi kalau harganya kita bisa lebih bawah, karena mendapatkan fasilitas kemudahan kita, IKM ini akan memberikan daya saing yang sangat. Bagus. Oh, kita bisa turun 50 persen saja bagus, apalagi ini bisa sampai 25 persen, sampai 30 persen. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM AHGN Puspa Yoga menambahkan, pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia harus mampu memproduksi produk yang memang diterima di pasaran. Tidak hanya itu, para pelaku UKM harus memperluas akses pasar dengan menggunakan pemasaran melalui online atau e-commerce. Tim Liputan, Berita 1. UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PDB sampai 70 persen. Beberapa insentif dan paket kebijakan ekonomi pun diluncurkan untuk mempermudah ekspansi pasar UMKM. Namun di tengah banjirnya produk dumping, mampukah UMKM dapat bersaing? Apa sebenarnya kendala UMKM untuk dapat memasarkan produknya? Kita langsung membahasnya bersama Iwayan Dipta, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang UKM dan IKM, Nina Tursina. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam, Mas Jodi. Ibu Nina, apa kabar? Selamat malam, baik. Kita langsung bahas ke inti permasalahan dulu, kita langsung ke Pak Wayan. Pak Wayan, ini kan tadi dari Pak Jokowi sendiri berharap ya kalau selama ini sumbang sih UMKM terhadap PDB sudah 60, diharapkan bisa sampai 70 begitu. Tapi kita sepertakan dulu sebetulnya apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk bisa berekspansi? Ya kalau kita berbicara UMKM kita, sebenarnya potensi market itu kan bukan saja ekspor ya. Di dalam negeri pun sebenarnya kalau kita berbicara ASEAN contohnya, 40% market itu ada di dalam negeri kita gitu. Jadi sebenarnya peranan UMKM kita itu saat ini kalau saya mencermati sih relatif sudah banyak berkembang ya dibandingkan dengan dulu-dulu. Karena pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki baik dari segi standarnya ya, standar kualitas produk yang mereka hasilkan. Seperti kami di kemudian kooperasi setiap tahun itu memfasilitasi UMKM-UKM kita supaya komplai terhadap demand market. Baik dari segi misalkan contohnya misalkan mengenai halal misalkan ya. Kemudian kita juga membantu UMKM-UKM kita itu untuk dari segi SMI-nya misalkan. Jadi tantangan-tantangan membangun UMKM itu memang ya karena UMKM kita itu sebagian besar kan di mikro ya. mikro kecil. Hampir 58,7 juta ada di mikro dan kecil. Oleh karena itu, tantangan utama dari mereka itu adalah selain kualitas produk ya, tentu entrepreneurship-nya. Jadi selain itu juga beberapa problem-problem yang dihadapi oleh UMKM kita itu adalah masalah packaging. Ini yang beberapa isu-isu yang dihadapi oleh UMKM yang terus kita coba dampingi, kita perbaiki supaya mereka bisa compete. Ya bukan saja di domestik tentu juga di international. Oke, saya ke Ibu Nina-Ibu Nina kalau menurut dari Pak Wayan tadi sebetulnya dari tahun ke tahun selalu ada pembenahan dan semakin baik dari tahun ke tahun. Di lapangan memang seperti itu? Ya sebetulnya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah ya UMKM di seluruh Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan dampak kepada perekonomiannya juga luar biasa. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat diharapkan memang belum maksimal ya tentunya. Tapi jelas itu sudah mendukung keberadaan UMKM di seluruh Indonesia seperti dukungan permodalan, dukungan walaupun bunganya masih belum yang sesuai dengan harapan. Karena daya beli masyarakat Indonesia juga salah satu hambatan, beliau-beliau tidak bisa membeli produk-produk UKM karena harganya tidak terjangkau. Karena persaingan yang begitu hebat dari luar negeri produk membanjirin negara kita. Jadi itu salah satu hambatannya bagaimana pemerintah memang sudah banyak memberikan kebijakan-kebijakan tapi memang tidak pernah selesai ya. Jadi terus bergulir. Problemnya terus ada? Terus ada masalah produktivitas, masalah SDM, masalah teknologi. Entrepreneurship juga tadi disebutkan. Entrepreneurship juga. Jadi memang terus harus tidak boleh berhenti ya. Jadi ngikutin perkembangan yang ada, ngikutin sampai sekarang ada bisnis online, IT, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah bersama-sama organisasi terkait ya Pak kita sama-sama bagaimana mendukung UKM, diberikan motivasi, kemudahan-kemudahan, sehingga benar-benar keberadaan mereka itu bisa menguasai pasar dalam negeri itu sendiri yang sangat seksi itu loh ya. Oke. Pak Wayang, ini sebetulnya tadi katanya memang dari tahun ke tahun juga sudah ada pembenahan dan juga sudah diakui tadi ya. Memang dari tahun ke tahun ada saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini pemerintah diminta untuk selalu cepat tanggap. Artinya kalau misalnya ada permasalahan baru maka kemudian harus ditemukan solusinya juga begitu Pak. Pasti, pasti ya. Artinya ya tentu karena jumlah UKM itu kan tadi saya bilang. Sangat besar. Sangat besar ya. 59,26 juta. Jadi ya sebagian besar memang ada di mikro dan kecil ya. Mikro dan kecil memang. Memang di samping itu kan kalau kita lihat negara kita ini negara kepulauan ya. Gak mungkin kita pemerintah itu gak mungkin sendirian bisa men-tackle problem-problem yang didapi oleh UKM. Jadi ada studi yang dilakukan oleh PCC tahun 2002 bahwa there is no single institution can solve the problem of the same case. Jadi oleh karena itulah kita memang harus beri strategi ya dengan APINDO, dengan stakeholders yang lainnya. Nah memang ya pemerintahan UKM itu harus lintas stakeholders gitu. Bu Nina kalau soal birokrasi masih mengganjel gak? Ya, terima kasih. Saya udah mau tembak Pak Wayan. Oke. Itu salah satu juga kendalanya. Apalagi di daerah-daerah ya. Perda-perdanya kadang-kadang masih ada yang tidak pro kepada UMKM. Terus masalah transportasi, listrik juga memang masih kadang-kadang belum maksimal ya. Itu yang perlu kita harus monitor terus kendala-kendala mereka seperti itu. Jadi harus ada Pak kebijakan-kebijakan di masing-masing provinsi. Itu perdanya jangan memberatkan karena justru mereka punya keunggulan-unggulan produk. Tapi jangan sampai karena ada kebijakan-kebijakan atau birokrasi-birokrasi itu menghambat. Karena sayang sudah ada kebijakan yang lain. Tapi gara-gara misalnya ada kebijakan-kebijakan yang pasti ada lah masing-masing daerah. Tapi saya yakin itu masing-masing daerah karena ingin juga membuktikan bahwa UKM di wilayahnya juga tampil. Tapi kembali lagi seperti masalah bahan baku, transportasi di wilayahnya itu juga harus benar-benar didukung, dibantu oleh Pemda. Sehingga mereka itu benar-benar ada kemudahan-kemudahan. Karena masih banyak di daerah memproduksinya itu kadang-kadang hanya kekurangan satu komponen saja. Dia mesti harus mengimport dari Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin nanti ke depan ya Pak ada kemudahan-kemudahan sinergi ya. Misalnya Indonesia Timur ada kemudahan pusat bahan baku dan pusat komponen-komponen yang terkait dengan produksi-produksi mereka. Dan karena mereka juga harus diperhatikan, mereka kan kecil tidak bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang besar. Ada perusahaan besar memang di sana tapi masih belum bisa memberi jumlah yang sesuai dengan dia kebutuhan. Jadi memang harus benar-benar ini dibantu sehingga produknya itu jangan sampai ya itu terlambat bahan baku dan lain sebagainya. Dan bunga banknya juga harus Pemda juga mendorong supaya turun lagi bukan nggak puas Pak. Kami terima kasih pemerintah sudah memberikan 9 persen. Tapi kalau tahun ini 7 persen yang kami tunggu-tunggu itu belum kunjung datang. Apalagi bisa karena kalau kita compare dengan negara lain memang apalagi dengan MEA sekarang. Jadi memang kami juga bingung kenapa ya harga mereka bisa murah sekali. Yaitu mungkin ada dumping dan lain sebagainya. Sehingga harga mereka kok bisa masuk ke Indonesia dengan murah banget gitu loh. Harapan-harapan Ibu Nina dan juga soal dumping nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Pak Wayan, peserta-peserta kami di Hot Economy. Pemerintah menekankan bahwa UMKM adalah sektor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan di beberapa kesempatan forum internasional seperti World Islamic Economic Forum, Presiden menekankan pentingnya UMKM bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Lantus seberapa besar perkembangan UMKM di Indonesia, rekan Andra Lesmana akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silahkan Andra. Baik, terima kasih Ahmad Murodi dan juga pemirsa. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pelaku UMKM terus bertambah dan menunjukkan tren positif. Berikut data pelaku dari tahun 2004 hingga 2013. Ini dia. Terima kasih. 2013 menjadi 57,9 juta unit. Dan berdasarkan data Bank Indonesia pada 2016, sektor UMKM mendominasi 99,9 persen unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 persen. Ini dia. Kita akan lihat datanya. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM untuk usaha mikro sebesar 87 persen, kemudian usaha kecil 5,7 persen, usaha menengah 4 persen, dan usaha besar 3,3 persen. Sementara itu berdasarkan data per 2015, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan pendapatan pelaku UMKM terbesar di Indonesia. Kita akan simak datanya, Provinsi pendapatan UKM terbesar di tahun 2015, Jawa Tengah sebesar 140 triliun rupiah, kemudian Jawa Barat 131 triliun, Jawa Timur 117 triliun, Banten 25,2 triliun, dan Sulawesi Selatan 20 triliun. Demikian, Dodi. Ya, terima kasih, Andra. Tadi disebut bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Seberapa besar kontribusi dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, Dodi dan juga pemirsa, memang betul bahwa kontribusi sektor UMKM cukup besar terhadap PDB Indonesia. Kita akan simak ini datanya dari tahun 2009 hingga 2013. Ya, di tahun 2009 kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 56,18 persen, 2010 meningkat 59,22 persen, kemudian 2011 58,05 persen, 2012 59,08 persen, dan 2013 60,34 persen. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Ahmad Murodi. Ya, terima kasih, Andra. Pak Wayan, itu tadi angkanya banyak sekali, tapi yang jelas memang trennya mengembirakan. Dari tahun 2004 sampai 2013, terakhir 57,9 juta unit yang kita miliki, Pak. Tapi kalau misalnya kita boleh lihat tadi, ternyata pendapatan UMKM terbesar, 4 besar masih di Jawa, sementara yang peringkat 5, Sulawesi Selatan. Ya, memang jumlah populasi UMKM itu ada di Jawa, sebagian besar. Oke. Ya, jadi tidak salah data tadi itu. Betul ya? Ya, memang kalau kita lihat perkembangan UMKM kita, bukan saja dari segi kuantitasnya bertambah terus ya, kontribusi dalam PDB juga terus meningkat. Data terakhir kita, tahun 2015 itu kontribusi terhadap PDB itu 61,41 persen. 61,41. Data kita tadi 2013 60,34, artinya juga ada lonjakan kurang lebih 1 persen lebih ya, dari 2013. Kenapa penyerapan tenaga kerjanya juga meningkat? Penyerapan tenaga kerjanya juga meningkat. Tadi 87 persen. Itu lah, yang mikro. Yang mikro. Oke, jadi memang ini memang sektor yang harus benar-benar diperhatikan. Sudah diakui bukan saja di Indonesia. Indonesia UKM itu sebagai, bukan saja sebagai backbone of economic growth ya, tapi juga untuk menyerap tenaga kerja. Oke. Itu sudah diakui di berbagai forum. Kebetulan saya aktif di APEC, saya aktif juga di ASEAN. Oleh karena itulah di APEC itu ada special SMU King Group. Oke. Juga di ASEAN. Kita kembali ke bahasan sebelum kita jeda tadi Pak, soal harapan dari Ibu Nina sendiri bahwa ini banyak sekali sebetulnya peraturan-peraturan daerah itu yang masih cenderung menghambat perkembangan UMKM. Itu bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah? Ya, terima kasih Mas Dodi. Sebenarnya kita senang dengan adanya, apa namanya, kritisi dari berbagai stakeholders ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Ibu Nina dari APINDO. Sebenarnya pemerintah pun sudah aware ya, bahwa pembangun UMKM itu memang tidak mungkin sendirian. Dari pusat sampai ke daerah itu harus bersinergi kita. Jadi oleh karena itulah, pemerintah di bawah pembinaan Pak Jokowi dan Yusuf kala ini berusaha terus untuk membenahi supaya UMKM itu bisa berkembang dengan baik. Salah satu yang pemerintah fokuskan adalah masalah aspek regulasi, termasuk masalah perizinan tadi Ibu Nina sampaikan. Pemerintah sangat concern tentang e-shop doing business ya. E-shop doing business, apa namanya, kemudahan perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah mengeluarkan purpose tahun 1998, awas 1998 tahun 2014 ya, untuk izin usaha mikro dan kecil. Itu sudah gratis itu sekarang, melalui kepala desa dan camat. Nah tinggal di daerah untuk implementasinya. Memang sekali lagi tidak mudah, karena ada perda-perda yang menghambat. Masih diakui juga ya oleh pemerintah? Ya, kita mengakui. Oleh karena itulah pemerintah terus berbenah mengajak bupati maupun wali kota untuk memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah itu untuk tumbuh dengan baik. Karena di sanalah kunci daripada pembangunan kita, untuk membangun ekonomi kita. Oke, yang difokuskan sebetulnya tadi kata Pak Wayan adalah ease of doing business, terutama di daerah-daerah. Apakah memang ini juga yang menjadi keluhan dari pengusaha-pengusaha UMKM di daerah, Bu, bahwa memang mereka dalam mendirikan usaha itu masih agak sulit? Sebetulnya kemudahan sih, tadi sampaikan kami juga berterima kasih, sudah banyak kebijakan-kebijakan. Cuman memang ini harus dua arah ya, kebijakan pemerintahnya juga bersama-sama kita doang. Dan UKM-nya itu sendiri juga kita harus dampingin, harus memberikan pelatihan-pelatihan. Karena masih banyak hal-hal yang seharusnya mereka sudah ketahui, tapi saya bisa memaklunya, apalagi yang mikro. Contohnya apa, Bu? Yang mikro misalnya dia kadang-kadang nggak peduli, yang penting sudah laku, ya sudah segitu. Jadi kan harus ada peningkatan. Bisnis perlain, cepat puas ya? Ya, cepat puas. Bisnis perlain yang ke depan gitu ya? Ya, jadi ke depan dia harus misalnya bercita-cita, dia naik kelas kan yang sekarang harus didorong-dorong gimana cara naik kelas. Naik kelas itu tidak bisa, cuman seperti, kayak sekolah juga kan sama juga kan kita harus. Dan sebetulnya kemungkinan-kemungkinan itu banyak sekali untuk dia berubah. Cuman karena memang kita juga dituntut untuk bagaimana memberikan pendampingan, edukasi, dan masalah SDM juga memang sangat, apa namanya, begitu banyaknya pengangguran. Tapi kadang-kadang mereka mencari tenaga kerja, itu juga sulit sekali. Apalagi yang kecil, kadang-kadang ada pingin ahli penjahit yang profesional, sekarang kan kita diperpacu dengan persaingan dan harus cepat dan sebagainya. Jadi kami juga mohon pemerintah memang SDM-nya itu harus juga disiapkan untuk membantu para pengusaha yang memang jalannya sudah bagus, itu juga perlu ada pendampingan. Terus kita tunjukkan bahwa SDM itu adalah salah satu kunci keberhasilan juga, seperti produktivitas kita juga masih rendah, daya saing, dan lain sebagainya masih banyak. Tapi itu biasa, mereka sudah menghadapi hal-hal seperti itu, seperti biasa gitu. Tapi kita harus bisa mendorong mereka, karena tidak, misalnya dibiarkan aja juga udah bisa, tapi kalau misalnya kita dorong diberikan pelatihan maksimal, permodanan, dan lain sebagainya, insya Allah itu penyerapan tenaga kerjanya pasti bertambah. Terus, apa namanya, omsetnya pasti bertambah, dan kita juga dorong jangan sampai puas di dalam negeri aja, karena sekarang adanya MEA, kan mereka banyak yang masuk ke Indonesia, kita juga dorong mereka juga. Harus keluar juga. Harus keluar juga, makanya ada joint fashion, joint exhibition, sehingga dari luar, khususnya negara-negara ASEAN juga sama-sama lah kita saling terbuka. Tapi tentunya harus ada persiapan yang matang, jangan sampai, karena ketentuan-ketentuan dari ekspor juga banyak sekali ya, proteksinya ini. Dari negara yang mengimpor juga ya. Iya, jadi kita juga harus memang benar-benar diberikan pemahaman. Jadi harapan-harapan Bu Nina itu sebenarnya pemerintah sudah lakukan, sejak tahun lalu khususnya ya, Pak Menteri kami itu menarikkan 10.000 pendamping UMKM di seluruh Indonesia. Mulai dari pendamping untuk kur, pendamping untuk peningkatan kapasitas mereka, bagaimana meningkatkan produksi mereka lebih baik, itu ada. Kita sudah lakukan itu. Sudah jalan. Cuma karena saking banyaknya UMKM, jadi. Iya, saking banyak sekali lagi memang nggak mungkin kita. Artinya SDM pendamping dari Kementerian Koperasi juga kurang, artinya masih kurang. Bukan, karena pendamping itu dari, kita anu, kita hire. Rekrut? Iya, rekrut. Jadi secara pernanya, bidding. Jadi bukan pegawai negeri, betul-betul mereka yang, kita lakukan yang profesional, yang paham tentang kondisi UMKM setempat. Terutama kalau soal ekspor, Pak, banyak ditemukan begini bahwa pengusaha-pengusaha UMKM mungkin yang kecil juga, yang ekspor mereka terpaksa harus menyewa jasa perantara ya, karena mereka kurang paham dengan kebijakan ekspor kita keluar, kemudian juga bagaimana negara yang dituju itu kebijakan impornya, distribusinya, dan sebagainya. Maka kemudian mereka harus menyewa itu. Kalau misalnya memang sudah dibekali dengan kemampuan teknis semacam itu, kemampuan administrasi, dan sebagainya, itu tentu memudahkan buat para pengusaha. Iya, memang kalau kita berbicara UMKM, tadi saya di awal saya sampaikan, kan sebagian besar itu di mikro kecil ya. Walaupun mereka mikro kecil, tapi bukan berarti produk mereka itu tidak bagus, tidak bersaing. Yang banyak, dari yang mikro kecil ini produk-produknya sudah bisa ekspor, cuman mereka tidak bisa ekspor sendiri. Mungkin karena dia tidak paham cara ekspor, mereka melalui trading house biasanya. Oke. Atau dengan intermediate institution lah. Masih ada beberapa komponen yang belum kita bahas, misalnya soal tadi dumping juga belum kita bahas Bu ya, soal harga impor, itu juga bahan baku impor juga belum kita bahas, kita akan bahas di segmen berikutnya. Ini pemerintah tetap-tetap kami di Hot Economy. Ya, kembali kita lanjutkan dialog. Ini Bu Nina salah satu hal yang menghambat daya sayang kita, daya sayang produk UMKM kita tentu saja adalah membanjirnya produk lokal. Produk impor yang harganya jauh lebih murah. Begitu. Apa yang dirasakan oleh pengusaha terutama terkait dengan hal ini? Ya, itu salah satunya yang kita sekarang pikirkan terus bagaimana solusinya. Kenapa harga mereka bisa begitu murah ya. Kadang-kadang kita bingung kalkulatornya sudah 50 rusak, tapi tidak pernah ketemu-ketemu, kenapa dia bisa jual barang begitu murah. Tapi kami tidak putus asa, kita tetap memotivasi mereka. Karena kita tidak bisa menunggu kapan itu akan berakhir. Jadi kita mencari strategi-strategi bagaimana syarat satunya dia harus memberikan produk-produk yang tidak ada di mereka, terus dengan keunggulan-keunggulan Indonesia, dengan inovasi-inovasi, sehingga dia bisa membuktikan bahwa produk UKM harganya juga mahal, tapi memang benar-benar dibutuhkan. Karena kalau kita bersaing dengan harga itu susah sekali. Jadi dengan berbagai macam strategi. Tentunya juga ini mohon kembali lagi Pak, bukan tanpa dukungan pemerintah, UKM tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi walaupun sudah banyak Pak kebijakan-kebijakan, tapi memang itu dinamika bisnis ya selalu pasti ada. Jadi ini juga kami benar-benar menunggu bagaimana mereka tetap bisa bersaing. Memang kos produksi di Indonesia itu memang cukup tinggi, ada biaya transportasi dan lain sebagainya. Itu sih semua pihak juga sudah paham. Tapi seperti hal-hal seperti ini, seperti ada yang bisa diturunkan, seperti kemudahan-kemudahan memperoleh ban baku, terus ases paksar dan lain sebagainya. Nah itu sehingga mereka itu tetap bisa bersaing dengan negara-negara lain, walaupun itu memang sulit sekali. Tapi ini penting Pak, saya mohon jangan sampai kita tidak bisa memprotek produk-produk dalam negeri sendiri, tapi tidak bisa menjual karena ya kembali lagi daya beli masyarakatnya dan ini berat sekali bagi kami. Jadi sayang kan mungkin ada kebijakan-kebijakan terutama gimana supaya produk UMKM harus bisa bersaing di dalam negeri sendiri maupun untuk ekspor kesti gitu loh Pak. Itu dia, Pak Wayan, bagaimana concern pemerintah untuk memproteksi produk dalam negeri begitu? Karena begitu banyak barang-barang yang diimpor kemudian harganya murah, sementara kita tidak bisa bersaing dari harga hanya bersaing lewat kualitas. Terus terang saya belum banyak melihat barang-barang impor yang betul-betul murah ya. Jadi, tapi yang saya tahu mungkin elektronik kali ya, elektronik atau mainan, mainan anak-anak. Seperti tadi yang misalnya produk-produk... Beberapa waktu lalu soal isu batik murah dari Tiongkok. Batik dan ada hijab dan segala macam dari China. Sebenarnya mereka itu bukan batik ya, bukan batik, tapi kain yang bermotif batik. Jadi, oleh karena itulah sebenarnya ya kembali caranya mengatasi produk-produk impor yang murah seperti itu adalah mari kita cintai dan gunakan produk dalam negeri. That's the way gitu. Kenapa seperti misalkan contohnya Korea, misalkan begitu cinta dengan dia mobil Koreanya gitu. Atau produk-produk Korea, dimanapun dia berada. Coba kita perhatikan orang Korea. Dimanapun dia berada. Dia berada di Amerika, dia beli mobil Korea. Dia beli Samsung gitu. Demikian juga Jepang. Mohon maaf, Pak. Ini bukan komplim. Justru, masyarakat Indonesia sangat cinta produk dalam negeri. Tapi karena dia tidak mampu membeli dengan produk-produk yang UKM produksi karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang membanjirin seperti busana muslim sekarang kita, desain kita bagus-bagus tapi tiba-tiba ada barang masuk harganya murah-murah sekali, Pak. Kadang-kadang 100 ribu bisa dapet 5, ya Allah. Gimana ceritanya gitu, Pak. Ini pengalaman sendiri, Pak. Ini kami juga kasihan kepada mereka. Tapi inilah adalah tugas kita bersama, Pak. Jadi bagaimana supaya benar-benar mungkin bukan hanya, Pak, kalau saya jalan-jalan ke pasar itu waduh ngeri sekali dan mereka sudah banyak komplim. Itu harus tujuh langkah lebih cepat UKM memproduksi. Misalnya sudah produksi harus cepat ganti lagi. Kalau enggak, kita sudah tidak bisa harganya. Sekali sekarang memproduksi, dia bisa jual misalnya 150 ribu. Tapi besok tiba-tiba sudah ada yang jual cuma 50 ribu. Itu dari luar. Memang itu bukan menyalakan siapa. Tapi karena memang daya beli masyarakat kita juga memang mampunya beli yang misalnya 100, dapat 4, kayak gitu. Kualitas kita bagus, Pak. Kita akuin, kita bangga. Kualitasnya bagus. Cuma memang harganya tentu lebih mahal. Karena kos-kos dan lain sebagainya itu. Itu aja, Pak. Semen singkat mungkin dari pas sebelum kita tutup sekitanya. Ya, memang ada beberapa produk-produk kita itu yang ya kalau di compare dengan produk-produk dari Cina ya, memang Cina itu ya khususnya saya melihat juga misalnya di Mangga 2 itu tas misalkan ya. Ya, banyak. Tas itu memang sangat murah sekali. Dan memang tidak masuk akal gitu. Saya curiga apakah masuknya legal atau ilegal gitu. Makanya kan banyak pedang-pedang di Mangga 2 itu ketakutan ketika ada sida gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan bagaimana mengurangi adanya barang-barang ilegal yang masuk yang justru sangat murah sekali. Pemerintah bukan diem. Pemerintah terus berusaha untuk mengatasi kalau ada barang-barang ilegal yang masuk. Dan itu mohon tambahan karena itu pasarnya banyak sekali. Dengan harga segitu pasarnya banyak banget. Ibu Nina, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya Pemirsa Telapab bersama kami. Di segmen ini kita akan bahas soal impor bahan baku. Ibu Nina, fasilitas Gite, apakah ini sudah cukup membantu? Sebetulnya sih sangat membantu. Terima kasih pemerintah memberikan kebijakan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Khususnya karena kalau kita bicara UKM dan IKM kan tidak hanya mikro saja. Jadi yang menengah juga sudah banyak sekali ya. Industri-industri menengah yang memproduksi barang-barang itu fokus untuk ekspor. Cuma tidak semuanya bahan bakunya itu diperoleh dalam negeri. Jadi sebagian harus dia import. Jadi kalau dengan adanya kebijakan ini sih sangat membantu. Cuma implementasinya ini nanti juga kami bagi yang sudah mandiri dia bisa import sendiri karena memang dia sudah orientasinya ekspor. Tapi bagi calon-calon eksportir yang memerlukan bahan bakunya tidak banyak. Cuma hanya sebagian kecil dan itu agak sulit kalau dia mengimport sendiri. Ini mungkin nanti harus ada. Memang sebetulnya mereka butuh bahan baku import. Tapi kalau bisa beli di negeri. Secara bersama-sama melalui kooperasi, salah satu cara yang bisa kita dorong. Melalui sentra-sentra produksi. Oke, itu juga sudah dikomunikasikan Pak? Ya, kemarin di waktu di Boyolali kan kita dorong dari 300 pengrajin yang ada di sana itu, yang logam itu, kita dorong mereka wadah dalam kooperasi. Karena tidak semuanya yang besar-besar kan. Yang kecil-kecil itu kalau dia import sedikit kan nggak mungkin sendirian. Nah, kooperasilah yang nanti ke depan mengimpor untuk mereka bersama-sama. Pak, itu bagus, mohon disosialisasikan karena banyak yang perlu. Wadahnya belum banyak yang tahu? Oh, belum. Ya, ya. Yang ini kan baru ini. Ya, itu. Itu sangat membantu, Pak. Betul. Apalagi industri fashion sekarang sangat membutuhkan. Jadi, rencananya fashion untuk dipekalungan, rencananya kita akan. Justru yang di Jakarta yang juga banyak. Dan kemudian disebarluaskan. Yang penting itu, Pak. Kalau memang sudah dinilai bagus, itu disosialisasikan ke daerah-daerah yang lain. Bicara soal akses permodalan. Ini juga penting. Ada keluhan apa yang mungkin bisa dibicarakan juga ke Pak Wayang? Sebetulnya jangan bosen maaf ya, Pak. Oh, iya. Pemerintah juga bosen masalah modal ini. Terima kasih. Sebetulnya ini akses permodalan adalah salah satu masalah yang sangat krusial dihadapi oleh UMKM dan IKM juga. Karena permodalan itu dampaknya kemana-mana. Yang jelas memang dari segi plafon kredit juga masih kurang dan bunga banknya juga. Bunga banknya, terima kasih, sudah 9 persen. Kami menunggu yang 7 persen. Sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi bunga bank segitu, sebetulnya kami juga masih berat. Tapi ya terima kasih. Yang 9 sebetulnya, dan ini 9 kan diperuntukkan kebanyakan untuk kur, untuk mikro, dan plafonnya hanya 25 juta. Ada yang kecil bisa ada. Tapi bagi yang menengah dan kecil, yang dia juga sudah memproduksi barang-barang ekspor, sudah menguasai pasar dalam negeri, dan karyawannya ada yang sampai 300, sampai 200. Ini juga memerlukan modal dengan bunga yang ada, yang sama lah minimal 9 persen. Jadi kalau bisa bisa makan. Nah, diskriminasi lah minimal sama dulu 9 persen tahun depan. Tahun ini kalau bisa 7 persen, tapi apakah mungkin Pak kami tunggu bunganya ini? Nah, jawabannya setelah jeda, karena kita masih ada satu segmen. Pak Wayan, pemerintah terpaksa sama kami di Hot Economy. Ya, di segmen ini saya berikan kesempatan kepada Pak Wayan tadi untuk merespons permintaan dari Ibu Nina soal plafon, soal bunga di 9 persen, dan bahkan kalau bisa lebih turun lagi. Ya, apa yang diharapkan oleh pengusaha melalui APINDO itu memang pemerintah juga berharap seperti itu. Tentu kita harus mengkaji, jangan sampai misalkan tingkat suku bunga bank 7 persen untuk usaha mikro kecil, gitu ya. Tapi dampaknya kepada pelaku-pelaku jasa keuangan, itu mereka tidak bisa berkembang. Ini lagi-lagi dikaji lah, mudah-mudahan ada solusinya ke depan. Tapi yang jelas, beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya di rekooperasikan ada yang namanya LPDB. LPDB itu bunganya sangat rendah sekali. Untuk sektor real itu 2,5 persen. Itu termasuk murah sekali. Jadi silakan, ya cuman harus berada koperasi, Bu. Iya, berada koperasi. Dan itu berapa, Pak, plafonnya yang bisa diberikan sama sahabat-sahabat itu? Karena mereka kan butuhnya juga kembali lagi yang masalah itu. Sampai MM-an itu. Asal ada koperasinya. Oke. Dan beberapa di daerah juga kan sudah melakukan terobosan-terobosan. Kayak di Demak, contohnya, di Kudus. Bicara soal terobosan, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Pak Wayan. Apa saja sih strategi dari Kementerian Koperasi? Ini kan Bapak bukan hanya di deputi bidang produksi dan pemasaran. Apa saja strategi-strategi pemasaran yang harus dilakukan di tahun 2017 ini, terutama untuk ekspansi ke pasar luar negeri? Untuk luar negeri memang, ya kami mempacitasi promosi UKM-KM kita ke luar negeri. Nah, salah satunya yang akan kita ikuti adalah di MIHAS, ya. Malaysian International Halal Show yang akan dilaksanakan nanti pada bulan April ini. Oke. Nah, kita juga mungkin nanti dengan Dekranas ke Hong Kong, ya Bu Nina, ya. Itu kita juga akan mencoba mempromosikan ke New York Now, itu September. Jadwalnya sudah padat, ya? Sudah, sudah ada. Jadi, ya dengan keterbatasan budget yang kita miliki, kita akan bersinergi dengan kementerian lain, dengan perdagangan, dengan perindustrian, juga dengan pariwisata, untuk mencoba mempromosikan UKM-KM kita di luar negeri. Oke. Terakhir, buat Ibu Nina, singkat saja bukan waktu kita terbatas, apa harapan dari Ibu Nina ini, terutama untuk melihat strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun 2017 ini? Ya, kami berharap kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan, benar-benar implementasinya dimaksimalkan, dan kami berharap, memang kami menyadari, tanpa dukungan pemerintah juga kami tidak bisa maksimal. Jadi, memang benar-benar kami membutuhkan benar-benar kemudahan-kemudahan, dan kembali lagi permodalan, SDM. Jadi, Pak, jangan bosen-bosen bahwa itu adalah masalah-masalah yang sahabat-sahabat UKM-KM yang hadapin. Jangan sampai gara-gara kurang modal, dia pasarnya diambil oleh negara lain, kami khawatir. Memang kalau Mas Dodi, kalau kita tanya UKM, apa sih masalahnya selalu mereka bilang modal, karena sebenarnya kalau ditelusuri sebenarnya bukan modal. Banyak. Banyak sekali lagi. Ya, kalau mereka punya market gitu, modalnya nanti akan nyusul gitu. Oke, kita akan teruskan pembahasan nanti mungkin setelah acara ini, karena memang perlu waktu yang sangat panjang untuk membahas soal UMKM. Terima kasih atas waktunya Ibu Nina dan juga Pak Wan. Ya, Mas Dodi. Dan Pemilisnya sampai di sini, keberusahaan kita dalam Hot Economy, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atbitasatudu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Amat Merodi, wakili rekan Andra Resmana undur diri. Sampai jumpa.